Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG menaikan status gunung ruang di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara dari sebelumnya level 3 atau siaga menjadi level 4 atau awas. Perubahan status itu terhitung mulai Rabu 17 April 2024 pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah dengan rekomendasi 6 km dari puncak. PVMBG mengatakan kekuatan erupsi gunung ruang semakin besar dan sudah mengeluarkan awan panas lebih kurang 1,7 km pada Rabu malam. Keputusan menaikkan status itu diambil untuk mengantisipasi terjadinya tsunami akibat awan panas besar ke laut. Masyarakat yang bermukim di pantai barat Pulau Tagulandang diungsikan ke pantai timur untuk menghindari tsunami dan awan panas yang timbul akibat erupsi eksplosif dari gunung ruang. Sebelumnya gempa bumi tektonik sebanyak dua kali yang berpusat di laut Maluku telah memicu pergolakan vulkanik pada gunung ruang. Pada 9 April 2024 gempa tektonik berkekuatan 6,4 magnitudo dengan kedalaman 27 km tercatat berlokasi di 94 km barat laut Pulau Doi, Maluku Utara. Lima hari kemudian pada 14 April 2024 gempa tektonik kembali mengguncang dengan kekuatan 5,1 magnitudo dan kedalaman 10 km yang tercatat berlokasi di 122 km barat daya Pulau Doi, Maluku Utara. Gunung ruang sendiri menjulang setinggi 725 meter di atas permukaan laut dari batas pantai yang sekaligus membentuk satu pulau tersendiri yang terpisah dengan pulau lainnya. Gunung Api Strato itu secara administratif berada di Desa Tulusan, Kecamatan Tugelandang, Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara. Gunung Api Strato itu secara administratif berada di Desa Tulusan, Kecamatan Tugelandang, Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara.